Hingga Senin sore, tim Sargabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Basarnas yang dibantu nelayan setempat, menyisir laut dan juga tidur pantai. Namun dalam pencarian, Guntur Henry Kitzler masih melung dikembukan. Terseretnya wisatawan asing di Pantai Gerajagan, Kecamatan Purwoharjo atas nama Guntur Henry Kitzler, tim Sargabungan langsung melakukan penyisiran. Andi Irawan, koordinator tim pencarian Basarnas Banyuwangi menjelaskan, pencarian dilakukan oleh tim Sargabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas dan juga dibantu oleh nelayan setempat setelah mendapat laporan. Penyisiran di laut yang menggunakan bot LVR Basarnas hingga satu mails dari bibir pantai. Selain itu juga tim Sargabungan juga menyisir di bibir pantai ke arah timur. Namun hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Guntur Henry Kitzler belum ditemukan dan akan dilakukan pencarian hari Selasa kemarin. Proses penyisiran atau pencarian juga dilakukan sangat berhati-hati, mengingat cuaca hingga Senin sore gelombang sangat tinggi, sehingga untuk meminimalisir korban lagi, tim Sargabungan yang terlibat harus memiliki kemampuan khusus proses pencarian laka laut. Hari ini kita melakukan pencarian dengan dua metode. Yang pertama kita menggunakan LCR dengan radius dari LKK satu nortical mile mengarah ke timur. Yang kedua kita melakukan penyisiran dari bibir pantai mengarah ke timur sejauh satu nortical mile. Untuk unsur tim Sargabungan yang terlibat, ada Basarnas, ada TNI Pos AL Gerajakan, ada Pol Air Polresta Banyuangi, beserta rekan-rekan Babinsa Angkatan Darat, dan masyarakat setempat. Hari ini kita lakukan pencarian sampai pukul 17.00, dan kita akan evaluasi apabila tim Sar mendapatkan kendala atau apa saja yang menjadi kendala atau jadi temuan pada hari ini. Kita akan evaluasi dan kita akan lanjutkan kembali untuk besok hari, apabila hari ini pencarian nihil. Terima kasih telah menonton!